Anggota Dewan Perwakilan Daerah, DPD, periode 2024 hingga 2029, Larasati Moriska menjadi sorotan publik karena dia menjadi anggota DPD termuda se-Indonesia. Larasati diketahui baru saja menyelesaikan pendidikannya di Universitas Prasetya Mulia, Tangerang. Dia terpilih menjadi anggota DPD RI daerah pemilihan, Dapil, Kalimantan Utara, Kaltara, bersama Herman, Hasan Basri, dan Martin Villa. Dia sukses menjadi anggota DPD RI dengan perolehan suara sebanyak 45.559 pada pemilu 2024, perempuan. Kelahiran Kabupaten Nunukan, daerah perbatasan RI Malaysia itu dilantik menjadi anggota DPD RI saat dirinya genap berusia 22 tahun 8 bulan. Meskipun usianya masih terbilang muda, Larasati memiliki keberanian untuk melakukan perubahan yang nyata bagi Indonesia. Dengan terpilihnya dia menjadi anggota DPD RI ini. Lantas, seperti apakah profil dari Larasati Monika? Larasati merupakan anak dari pasangan Asni Hafid dan Nardi Aziz, ia tumbuh di lingkungan keluarga politisi. Ibunda Larasati, Asni Hafid adalah mantan anggota DPD RI periode 2019 hingga 2024. Sementara sang ayah, Nardi Aziz diketahui sempat menjadi ketua DPRD Kabupaten Nunukan periode 2009 hingga 2014. Selain itu, Larasati juga memiliki seorang saudara perempuan bernama Tamara Moriska yang pada pemilu. 2024 kembali terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltara. Sebagai informasi, selain menjadi anggota DPD RI termuda se-Indonesia, Larasati juga didaulat sebagai pimpinan sementara DPD RI dan MPR RI. Pada Senin, 1 Oktober 2024, pagi ini, sebagai generasi Z, dia berharap kehadirannya di parlemen ini menjadi langkah awal bagi lebih banyak anak muda untuk terlibat dalam politik. Larasati diketahui mempunyai harta kekayaan sebesar 242 juta rupiah. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, Larasati melaporkan hartanya itu pada 3 September 2024. Larasati tercatat tidak mempunyai kendaraan atau hutang lainnya. Namun, dia memiliki aset tanah dan bangunan yang berada di Kota Nunukan. Terima kasih telah menonton!